Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi acumain amabadu Yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak Ibu Tilawati Aprina SSTMkes Yang terhormat Wadir 1 Ibu Eka Riana SSTMkep Dan Ibu Sofia Afri Tasari SSTMkes Selaku Wadir 2 Yang saya hormati Kepala Program Studi Kebidanan TI dan TLM Dosen dan staff serta seluruh mahasiswa-mahasiswa Politeknik Aisyah Pontianak yang saya banggakan Tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 di bulan Ramadan Yang mana itu berarti sudah mendekati ke hujung bulan Ramadan ini Jika bulan Ramadan ini berakhir Berarti ibadah kuasa kita di bulan yang penuh berkah ini juga akan berakhir Tapi bukan berarti ibadah kita selesai Karena ibadah itu sampai maut menjemput Oleh karenanya Jangan lupa untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita Maka kita dianjurkan untuk mengenaikan ibadah puasa sunnah 6 hari pada bulan syawal Untuk itu pada hari ini kita akan membahas mengenai puasa syawal Yang mana beberapa di antara kita mungkin masih banyak yang mempertanyakan tentang Apakah kau ada puasa terlebih dahulu Atau kau boleh langsung menaikkan ibadah puasa sunnah bulan syawal Nah mungkin kita juga sering menengah beberapa pendapat dari sekitar kita Yang mengatakan bahwa harus bayar hutang puasa dulu Baru bisa menaikkan puasa 6 hari bulan syawal Ada juga yang mengatakan bahwa boleh puasa syawal dulu Baru menaikkan hutang puasa Dan apakah puasa syawal ini harus dilakukan secara berurutan atau tidak Nah pertama kita bahas tentang kodok puasa atau puasa syawal terlebih dahulu Sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub al-Ansur Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan syawal Maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh Hadis juwayat imam muslim dalam sohinya Kemudian dari tauban Nabi s.a.w. bersabda Barang siapa berpuasa Ramadan Maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan Dan berpuasa 6 hari setelah idul fitri Dilipatkan 10 menjadi 60 Maka semuanya Ramadan dan 6 hari bulan syawal adalah genap 1 tahun Hadis juwayat Ahmad Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan syawal Yang ini termasuk karunia agung dari Allah kepada hamba-hambanya Dengan kemudahan mendapatkan pahala puasa setahun penuh tanpa adanya kesulitan yang berarti Keutamaan ini adalah bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh Dan telah mengkoda atau membayar hutang puasa Ramadannya jika ada Maka bagi yang mempunyai hutang puasa Ramadan diharuskan menunaikan atau membayar hutang puasanya terlebih dahulu Kemudian baru berpuasa syawal Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa kodak ars didahulukan dari puasa syawal Ibnu Raja Purhimallah mengatakan Padang siapa mempunyai kodak puasa di bulan Ramadan Lalu ia malah mendahulukan menunaikan puasa sunnah 6 hari syawal Maka ia tidak memperoleh pahala puasa setahun penuh Karena keutamaan puasa syawal mendapat pahala puasa setahun penuh diperoleh jika seseorang mengejarkan puasa Ramadan diikuti puasa 6 hari di bulan syawal Nah dalam kondisi tadi Ia tidak memperoleh pahala tersebut karena puasa Ramadannya belum sempurna Meskipun demikian Barang siapa yang berpuasa syawal Setelah belum membayar hutang puasa Ramadan Maka puasa syawalnya tetap sah Jadi tinggal kewajibannya membayar hutang puasa Ramadannya saja Lalu kemudian bagaimana kasus pada wanita muslimah yang sudah tentu mengalami hate setiap bulannya Padahal masih punya hutang puasa Nah bisa jadi mereka hanya dapat melakukan puasa syawal 3 atau 4 hari Karena sebelumnya harus menjalankan kodok puasa terlebih dahulu Nah ada penjelasan yang amat bagus disini dari Syekh Abdul Aziz Bin Baz Rahimullah Belum menjelaskan Tidak dicariatkan mengkodok puasa syawal setelah syawal Baik meninggalkannya karena uzur maupun tidak Karena puasa syawal hanyalah puasa sunar yang telah terluput Dikatakan bagi yang sudah melakukan puasa syawal 4 hari dan belum sempurna 6 hari Karena ada alasan syarih Maka ia akan mendapatkan pahala puasa syawal 4 hari tersebut Yang telah dikerjakannya Dan diharapkan ia juga akan memperoleh pahala yang sempurna Jika ia meninggalkan puasa syawal tadi Karena ada alasan yang dibenarkan Nabi SAW bersabda Jika seseorang sakit atau bersafat Maka akan dicatat baginya pahala seperti saat ia mungkin atau tidak berpergian dan sehat Hadis riwayat bukhari dalam kitab sahinya Dari penjelasan tersebut di atas berarti Seorang wanita yang masih putar puasa Tidak perlu khawatir jika ia luput dari puasa syawal Jika memang ia luput karena ada uzur Maka lakukanlah semampunya Walaupun sehari atau dua hari Jika kondisinya memang karena ada uzur untuk mengenaikan kodok puasa Semoga ia dicatat pahala yang sempurna Karena puasa syawal yang luput dari dirinya Karena perlu diketahui pula bahwa hutang puasa adalah wajib Sedangkan puasa 6 hari buat syawal adalah sunnah Maka mengutamakan yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah Yang kedua, apakah puasa syawal harus dilakukan secara berurutan atau tidak Berikut dalam riwayat Ibn Majah dinyatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah idul fitri Maka itu sama pahalanya dengan puasa genap 1 tahun Dan barang siapa melakukan 1 kebaikan Maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat Dan berdasarkan beberapa hadis setelah dahulu Tanpa adanya ta'in atau penjelasan berurutan atau berpisah-pisah Maka puasa syawal bisa dikerjakan secara berurutan maupun secara berpisah Ketahuilah bahwa puasa sunnah 6 hari syawal itu tidak harus berurutan Setelah idul fitri Selagi masih di bulan syawal, maka masih boleh dilakukan Baik di awal, di tengah maupun di akhir bulan syawal Namun yang lebih utama adalah bersegera melakukannya usai hari raya Karena termasuk bersegera dalam kebaikan Meskipun diperolehkan tidak menghubungkan Hal ini menunjukkan kecintaan kepada ibadah puasa Serta tidak bosan mengejakannya Dan supaya nantinya tidak timbul halangan untuk mengecahkannya jika ditunda Dan ini merupakan pertanda kesempurnaan iman seseorang Ibadah-ibadah sunnah ini merupakan penyempurna kekurangan ibadah-ibadah yang wajib Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih Dan tanda diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah adalah Dengan biat melakukan amal ibadah lain setelahnya Sebab Allah apabila menerima amal seseorang hamba Maka ia akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal ibadah setelahnya Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang faedah puasa syawal Nah, membiasakan puasa setelah Ramadan memiliki beberapa faedah yang cukup banyak Di antaranya puasa 6 hari syawal setelah Ramadan berarti meraih pahala puasa setahun penuh Puasa syawal dan sahabat seperti solat tunat rawatif sebelum dan sesudah solat fardu Untuk sebagai penyempurna kekurangan yang terdapat dalam fardu Kemudian puasa syawal ini setelah Ramadan merupakan tanda bahwa Allah menerima puasa Ramadannya Sebab Allah apabila menerima amal seorang hamba Maka dia akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal solat setelahnya Lalu puasa syawal ini juga merupakan ungkapan syukur setelah Allah mengampuni dosanya dengan puasa Ramadan Puasa syawal juga merupakan tanda ketubuhannya dalam beramal soleh Karena amal soleh tidaklah terputus dengan selesainya Ramadan Tetapi terus berlangsung selagi hambanya masih hidup Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kita pada hari ini adalah Puasa syawal sebaiknya dikerjakan setelah menunaikan hutang puasa Ramadan Dan dikerjakan secara berurutan Karena termasuk bersegera dalam kebaikan Dan mengutamakan yang wajib itu lebih utama daripada yang mensunat Semoga bermanfaat untuk kita semua Akhir kata Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Agar bisa menyempurnakan amal ibadah kuasa Ramadan kita Dengan mengenaikan ibadah kuasa 6 hari di bulan syawal Dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya Mohon maaf jika ada kesalahan Naik disengaja maupun tidak disengaja Karena kesempurnaan hanya milik Allah Dan kesalahan murni dari diri saya sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh